Pasca kebakaran SD Negeri 164 Kota Jambi yang terjadi beberapa waktu lalu, Komisi 4 DPRD Kota Jambi mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk dapat menggabungkan SD Negeri 164 Kota Jambi dengan SD Negeri 190 Kota Jambi. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP, Komisi 4 DPRD Kota Jambi mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk dapat menggabungkan SD Negeri 164 Kota Jambi dengan SD Negeri 190 Kota Jambi. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen menyampaikan bahwa pada RDP dengan Dinas Pendidikan Kota Jambi ini, Komisi 4 DPRD Kota Jambi mengusulkan untuk menggabungkan sekolah yang mengalami kebakaran beberapa waktu lalu, yaitu SD Negeri 164 Kota Jambi dan SD Negeri 190 Kota Jambi. Jeffrey Zen juga menyampaikan bahwa salah satu alasan digabungkannya sekolah tersebut dikarenakan jumlah siswa di kedua sekolah tersebut yang sama-sama sedikit dan juga agar pembangunan di sekolah bisa lebih dimaksimalkan. Kalau ke depan, kami punya pemikiran, khusus dari SD Kota Jambi 4, sebaiknya kita fokus dilakukan merger, gabungan di sekolah ini, jadi kita lebih fokus membangun di SD 190, itu usulan kita. Itu disambung baik oleh Dinas yang akan ditindaklanjuti dengan mungkin mengusulkan ke beberapa daerah. Disambung itu juga dalam waktu dekat, SD ini anak-anak kita akan melaksanakan ujian. Itu perlu juga kita perhatikan kesiapan daripada sekolah untuk memfasilitasi.